Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan berbagi resep Hot Regal Coffee Latte. Ya, di mana-mana kan kalau regal coffee latte biasanya pakai biskuit regalnya atau mari regalnya. Kali ini kita ingin bikin simple dan cepat dan teman-teman bisa duplikasi langsung di rumah. Jadi, kita pakai susunya dari Cimori, rasa regal. Nah, ini sesimpel kita bikin coffee latte tapi kita steam susunya pakai ini. Nah, kita siapin dulu aja susunya sama kopinya nanti ya. Kita siapin susunya di 180 ml di jak yang sudah disiapkan. Ini jaknya ukurannya 350 ml tapi di sini 180 ml aja ya teman-teman ya. Nah, Sobat JPW sebetulnya bisa nyesuaiin tergantung cupnya. Nah, saat ini saya akan pakai gelasnya sebenarnya... Ini gelas cupping. Kenapa? Supaya nggak ada tangannya jadi gambarnya bisa muter-muter ya. Nah, ini gelas cupping sebenarnya kapasitasnya sekitar 200 milian ya. Nah, kita akan pakai double wrist straight toe. Jadi, ini sebenarnya magic latte tapi pakai susu regal. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, kayak gimana nanti rasanya? Nanti kita akan informasikan ke teman-teman. Nah, kita ke sini. Langsung ke grindernya. Pakai yang Arabica aja nih. Ini kita pakai Arabica. Ini sih kalau disamain rasanya ini sans sama Aceh ya. Ini rasanya mirip-mirip sama house blendnya. Salah satu kelopor kopi susu. Sebelah rumah. Sebelah rumah. Maksudnya tetangga ya. Kita pakai kurang lebih 20 gram-an ya. Karena Arabica jadi pengen agak tebal. Nah, 20 gram. 20,3 ya teman-teman ya. Oke, ratain dikit. Nah, ini full Arabica nih teman-teman. Apa aja Arabicanya? Ini sans coffee sama Aceh Gayo. Oke, kita temping habis dihalusin. Sekali tem aja. Nah, karena kita pengen bikin double wrist straight. Jadi, kita ambil timbangannya. Nah, teman-teman cukup flash aja. Sebentar. Jangan lupa dilap. Kita brew-nya pakai Alex Dueto ya teman-teman ya. Nah, tinggal taruh cup-nya. Nah, sambil steam. Jadi, kita bisa brew sambil steam barengan. Flash dulu dikit steam-nya. Nah, fokusnya ke sini nanti. Lihat first drop-nya. Satu, dua, tiga. Kita mau pakai 25 tapi double shoot-nya. Oke, netes barusan di lima ya teman-teman. Cakep banget ekstraksinya ya. Ekstraksinya cakep banget. Steam-nya juga aman. Nah, ini lihat. Kita selesaiin di 25 gram. Oke, kurang lebih 16 detik ya. Dapat 25 gram. Jadi, kayak... Modelnya sih kayak... Apa ya? Kayak magic latte ya jadinya ya. Selesai. Cepat banget steam-nya juga. Oke. Dan resep ini, itu lihat. Ini full arabica nih teman-teman tuh. Tapi double straight. Jadi, tebelnya tetap dapet tuh. Ya. Ini steam-nya agak susah memang kalau... Susu yang udah ada rasa-rasanya. Tapi kita coba gambar. Nanti kita cobain. Yang penting rasanya nanti. Mulai. Oke. Nggak usah ribet-ribet gambarnya. Bikin tulip standar aja. Wanginya kecium banget. Eris yang kamera mainin. Kecium ya, Eris ya? Wangi biskuit. Wangi biskuit. Tapi memang lihat deh. Langsung bintik-bintiknya keluar tuh teman-teman. Kayak liquid vap. Iya. Kayak liquid vap. Betul. Jadi, memang kalau udah ada perasanya, dia akan bintik-bintik nih. Dan ini dalam untuk intungan menit, dia langsung kayak ada bintik-bintiknya banyak ya. Jadi kayak pakai oatmeal. Iya. Jadi mirip-mirip oatmeal. Terus kita cobain aja rasanya. Jadi ini nggak pakai gula lagi. Karena si regalate ini memang udah manis ya. Karena si susunya nih. Kalau teman-teman lihat di sini. Ini kandungan gulanya. Gula total 9 gram. Ini persajian ya. Persajian. Jadi persajian 9 gram. Persajiannya berapa nih? 8 sajian. Berarti 1 sajian 125 mili. Tadi kita pakai 180. Ya kurang lebih kalau 180 berarti 1,5 x 8 berapa tuh? 12 gram nih. Gulanya kurang lebih di sini. Jadi udah manis harusnya. Lihat tuh. Bentar yang kita ngobrol aja udah begini tuh gambarnya. Nah tapi kita coba rasanya ya. Bismillah. Hmm wanginya sih biskuit banget ya. Ya kita balik lagi ke posisi. Kita cobain. Enak dong. Dan ini Arabica. Sans Coffee sama Aceh Gayo 50-50. Jadi 100 gram Sans Coffee. 100 gram Aceh Gayo. Saya masukin ke JX 800. Terus kita ekstrak. Jadi double restret. 25 gram. Dari 20 gram kopinya. Ini rasa enak banget beneran. Cuma buat temen-temen yang kurang suka manis. Ini kalau menurut saya manisnya manis standar orang yang suka manis. Jadi kalau buat temen-temen yang kurang suka manis. Ini kemanisan. Saran saya kalau orang yang suka manis. Pakai fresh milk. Dicampur sama susu regalnya. Tapi regalnya berasa banget. Regalnya berasa banget. Lalu gitu si Arabica ini kan memang rasanya tuh. Beket-beket. Apa bread gitu ya. Roti-roti kebakar gitu. Gosong-gosong roti sama. Ada coklat sama fruity juga. Jadi asem-asemnya juga naik. Dan ini enak banget. Beneran enak banget. Jadi bisa diduplikasi sesimpel itu. Tapi minusnya lihat. Gambarnya nggak tahan lama. Nah mungkin next kita akan bikin campur nih. Ini sama ini nih. Ya mungkin kan 180. Ininya 100 atau ininya 80. Ini sebaliknya gitu ya. Jadi gambarnya nggak gampang hilang kayak gini. Kalau ini gambarnya gampang hilang. Tapi rasanya percayalah ini enak banget. Gitu ya. Jadi resepnya sesimpel itu. Kita brew double ristretto. Oh iya lupa. Biasanya suka dengan komplain nih. Kalau nggak dibuka. Saya buka dulu ya. Tuh lihat paknya. Keren banget. Ini full Arabica. Sun sama Aceh. Wah. Keren, 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 keren. Ngebul masih. Kering ya. Jadi resepnya simple banget. Double ristretto pakai bubuk kopinya itu digiling halus. Ekstraksinya perfect. Tadi keluar di 5. Terus 20 gram. Dapatnya 25 gram. Jadi sekitar 1, berapa kali ya. 1,2 kali dari bubuk yang dipakai ya. Hasil espressonya. Tapi double ristret. Dua-duanya dipakai di sini. Biar tebal. Dapat krema sama rasanya. Karena dia Arabica. Kalau ketemu susu yang manis. Pasti kalah. Terus si Regal Milknya. 180. Sisanya berapa nih. Sisanya masih ada nih teman-teman nih. Bentar gue ambil gelas dulu. Buat ngelihat sisanya. Sisanya dari si Regal Latte-nya. Si Regal Susunya. Oh masih 50 graman. 49,5 ya. Berarti sebenarnya 130 aja yang masuk. Tapi kayaknya sih kalau. Di Steam kan dia naik volumenya juga. Naik beratnya juga dikit. Karena ada apa ya. Ada uap air yang ikut. Tapi nggak banyak. Jadi ini mungkin 130. 140 milian di sini. Di situ sisanya. 40 mili. 40 gram. Terus. Berarti jadi total di sini. Karena ada buihnya. Kurang lebih 140 tambah. 25. Berarti ini sekitar 175, 180 ya. Gitu lah ya. Tapi memang rasanya enak banget. Beneran. Steamnya Steam Latte. Gitu. Dan ini perlu dicoba ya. Buat teman-teman ya. Oke demikian. Untuk resep kita kali ini. Yaitu Hot Regal Coffee Latte. Pakai double refrigerator. Jadi magic sebenarnya hitungannya. Hot Regal Magic Coffee Latte. Gitu ya. Jadi Regal Magic Coffee Latte. Semoga resep ini bisa diduplikasi. Dan bermanfaat. Buat teman-teman yang lagi nonton. Buat Sobat JPW ya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia. Dengan memberikan like dan subscribe. Next kita bikin. Kalau dicampur kayak apa. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax